Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Neng Sofiani Dengan NIM 2106 0088 Dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Ikim Silewangi Disini saya akan membuat video pembelajaran seni budaya dan prakarya sekolah dasar Yaitu mempraktikan keterampilan meronce Guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seni budaya dan prakarya sekolah dasar Yang diampu oleh Ibu Evi Susanti MPD Nah sebelum kita melakukan praktik meronce ini Kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu meronce Nah jadi meronce merupakan kegiatan merangkai, menyusun, menata, berbagai bentuk benda dengan menggunakan seutas tali atau benang Nah jenis media yang dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam kegiatan meronce yaitu ada tiga Nah yang pertama yaitu meronce dari bahan alam Nah seperti dari janur, bunga segar, bunga kering, dedaunan, ranting, dan biji-bijian Kemudian jenis media meronce yang kedua yaitu dari bahan buatan Seperti dari mote, pita sintesis, kertas origami, sedotan minuman, manik-manik, dan plastik Kemudian yang ketiga yaitu meronce dari bahan bekas Seperti dari serutan kayu dan gelas plastik Nah pada praktik kali ini kita akan meronce dengan jenis media yang digunakan yaitu meronce dari bahan buatan Tepatnya kita menggunakan kertas origami sebagai bahan utamanya Tujuan praktik meronce ini yaitu untuk menciptakan benda pakai atau benda hias Melalui kegiatan merangkai atau menyusun dengan menggunakan tali atau benang Nah selain itu tujuan praktik meronce ini yaitu sebagai media untuk belajar sambil bermain Sebagai media dalam proses pembelajaran menjadi sarana melatih imajinasi dan kreativitas anak Nah maka dari itu langsung saja kita lakukan praktik kegerampilan meronce ini Simak baik-baik tahapan demi tahapannya ya Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya Nah yang pertama disini ada kertas origami Kemudian ada benang Lem kertas Gunting Solatif Pensil penghapus dan spidol Kardus bekas Dan yang terakhir yaitu kertas HVS Untuk langkah pembuatannya Pertama-tama kita ambil terlebih dahulu kardus bekas ini Lalu kita buat pola seperti ini Kemudian kita gunting Nah ini dia hasilnya setelah digunting Kemudian kita simpan terlebih dahulu kardus ini Lalu kita ambil kertas HVS Kemudian kita buat pola mengikuti pola kardus ini Nah setelah kita buat polanya Lalu kita gunting lagi Ini dia hasilnya setelah kita gunting Lalu kita samakan Kemudian kita simpan terlebih dahulu Kardus dan kertas HVS yang sudah kita buat pola Nah kemudian kita ambil beberapa kertas origami Untuk kita membuat pola di masing-masing warna Dalam kertas origami ini Oke kita buat polanya dengan menggunakan pensil Kita buat dalam satu warna kertas origami Empat bentuk bangun datar Di sini ada persegi, segitiga, layang-layang dan juga lingkaran Ini dia untuk hasil polanya Lakukan pola ini pada kertas warna yang lainnya Setelah semua warna dibuat pola Lalu kita gunting satu persatu pola tersebut Untuk mengguntingnya hati-hati ya Terima kasih telah menonton! Tara! Ini dia hasil pola yang telah kita gunting Setelah itu kita kelompokkan masing-masing bentuk dari setiap bangun datar ini Tujuannya agar lebih memudahkan ketika nanti kita akan menyusun satu persatu ke dalam benang Nah setelah semua bentuk kita kelompokkan Kita tuliskan nih berbagai macam bilangan dari bentuk bangun datar ini Nah di sini kita menggunakan spidol untuk menuliskan beberapa bilangannya Nah di sini untuk bentuk lingkaran saya akan menuliskan beberapa bilangan ganjil Nah setelah selesai kita lanjut menuliskan bilangan selanjutnya Yaitu dibentuk bangun datar yang kedua Yaitu layang-layang Nah untuk dibentuk layang-layang Kita akan menuliskan bilangan genap Untuk dibangun datar selanjutnya Yaitu persegi Kita akan menuliskan beberapa bilangan prima Terakhir untuk dibangun datar segitiga Kita akan menuliskan bilangan cacah Nah setelah semua bentuk bangun datar ini Kita tuliskan beberapa macam bilangan Kita sisihkan semua bentuk bangun datar ini ke pinggir terlebih dahulu ya Setelah itu kita ambil kertas HVS dan kardus yang telah kita bentuk pola tadi Kemudian kita tempelkan kertas HVS ini dengan kardus menggunakan lem kertas Nah setelah ditempel Lalu kita ambil salah satu benang Kemudian untuk ukuran panjangnya Itu disesuaikan dengan bentuk bangun datar tadi yang telah kita buat Nah setelah semua benang kita gunting Lalu kita tempelkan satu persatu benang ini ke belakang kardusnya Kita menempelkannya menggunakan solatip Nah ini dia hasilnya setelah kita tempel Nah lalu setelah itu kita ambil beberapa bentuk bangun datar tadi Lalu kita tempelkan satu persatu di setiap helai benangnya Nah disini kita pertama menempelkan bentuk lingkaran Lalu untuk menempelkannya kita menggunakan solatip Nah ini dia hasilnya setelah kita tempel Lalu untuk memudahkan kita mengenal beberapa macam bilangan ini Kita gunakan penanda untuk menunjukkan macam bilangan ini Nah disini kita tempelkan bilangan ganjil Kemudian untuk layang-layang bilangan genap Kemudian untuk bilangan prima bentuk persegi Dan yang terakhir bentuk segitiga untuk bilangan cacah Finally ini dia hasil akhir dari praktik meroncek yang telah kita lakukan Nah ini dia hasil akhir dari praktik meroncek tadi Menarik bukan? Nah perlu diketahui bahwa terdapat beberapa manfaat dari keterampilan meroncek ini Nah manfaat yang pertama yaitu meningkatkan motorik halus anak Nah dengan merangkai atau menempelkan benda-benda ke benang Maka secara langsung anak itu sedang berlatih mengasah motorik halusnya Seperti ketika meroncek membutuhkan kelincahan tangan dalam mengambil benda atau pernak-pernik Dan memasukkannya atau menempelkannya ke benang seperti ini Nah otot tangan anak akan lebih kuat Nah hal ini tentu sangat bagus untuk mempersiapkannya dalam kegiatan menulis Yang tentunya membutuhkan kekuatan dan kelenturan otot tangan dalam memegang pensil Manfaat yang kedua yaitu sebagai pengasah kemampuan kognitif anak Nah meroncek ini bukanlah sekedar aktivitas bermain saja Tetapi di dalamnya ada banyak pelajaran yang bisa kita gali untuk didapatkan oleh anak Anak belajar warna, anak belajar bentuk seperti ini Misalnya mulai dari lingkaran, layang-layang, persegi Dan segitiga anak bisa belajar bentuk bangun datar Kemudian anak juga belajar pola dan anak belajar mengenai konsep jumlah Seperti jumlah dalam satu untayan benang ini ada berapa Nah kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi anak Nah meroncek ini tentunya membutuhkan konsentrasi Yaitu saat memilih benda apa saja yang akan dimasukkan ke benang selanjutnya Meroncek ini dapat diperuntukkan untuk anak sekolah dasar kelas rendah ataupun kelas tinggi Menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan tingkat kerugitannya Namun meroncek yang saya buat ini dapat diperuntukkan untuk anak sekolah dasar kelas rendah Dimana ketika membuat keterampilan meroncek ini Anak dapat sambil belajar mengenal bentuk bangun datar Seperti lingkaran, layang-layang, persegi, dan segitiga Nah selain itu dapat juga dikaitkan dengan materi bilangan yang dipelajari di kelas 2 Seperti bilangan genap dan bilangan ganjil Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk semuanya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Semangat berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh